Intro Cristiano Ronaldo kembali membuat publik kagum atas dirinya. Pasalnya pemain 38 tahun tersebut mampu membuat rekor yang kali ini terbilang luar biasa. Dimana pertandingan melawan Islandia, membuatnya kini tercatat telah meleksi 200 caps bagi timnas Portugal. Sesuatu yang mungkin akan sangat sulit disaingi oleh siapapun. Intro Portugal bertanda ke markas Islandia dalam lanjutan kualifikasi Euro 2024. Dalam laga tersebut, pelatih Roberto Martinez memutuskan untuk tetap memainkan Cristiano Ronaldo sejak menit awal. Nah, meskipun menguasai penuh jalannya laga, tim Samba Eropa tampak sangat sulit melawan tuan rumah yang bermain parkir peng. Sampai pada akhirnya, setelah usaha demi usaha dilakukan, Cristiano Ronaldo yang di laga tersebut mencatatkan caps ke 200-nya, mampu memecah kebuntuan lewat golnya di akhir laga. Sekaligus memastikan Portugal pulang dengan 3 poin. Terima kasih telah menonton! Perjalanan Cristiano Ronaldo untuk mencapai titik ini jelas sangatlah panjang. Oleh karena itu, wajar bila sebagian besar pemain Portugal yang ada saat ini, tumbuh besar sebagai fans atas dirinya. Yap, Ronaldo sendiri mengawali debutnya pada 20 Agustus 2003 saat melawan Kazakhstan, dimana ketika itu usianya masih 18 tahun. Dan ia ketika itu berstatus sebagai wonderkid anyar Manchester United. Terima kasih telah menonton! Ronaldo mencatat gol perdananya untuk Timnas Portugal saat ia ikut serta dalam kejuaraan Euro 2024. Ketika itu, Ronaldo muda mampu melesahkan gol kegawang Yunani di fase grup. Nah, di kejuaraan tersebut, Ronaldo sendiri sebenarnya sangat berpeluang membawa negaranya berjaya di rumah sendiri. Akan tetapi, ia harus merasakan pedihnya gagal juara usia dikalahkan Yunani di final 1-0. Terima kasih telah menonton! Piala dunia 2006 Jerman menjadi ajang terbesar pertama yang diikuti oleh Ronaldo bersama Portugal. Yap, setelah gagal di Euro 2004, Ronaldo tentu bertekad untuk membawa negaranya melaju jauh di piala dunia. Nah, sebagai pemain yang ketika itu sudah jadi bintang buat MU, Ronaldo jelas jadi sorotan. Dan ia pun berhasil mencetak gol perdana di piala dunia saat bersua Angola ketika usianya masih 21 tahun. Nah, setelah melalui berbagai momen pahit, Ronaldo pada akhirnya mampu mempersembahkan gelar internasional pertama untuk Portugal. Yap, diajang Euro 2016. CR7 sukses memimpin rekan-rekannya untuk tampil Spartan dan pada akhirnya bisa mengalahkan tuan rumah Pancis 1-0, meskipun harus diiringi drama air mata. Pusat mengantarkan Portugal juara Eropa 2016, Ronaldo kembali berhasil mempersembahkan gelar buat Selesaun Daskinas, di mana itu adalah gelar Nation League 2019. Yap, usai tampil menggila di semifinal saat mencetak hat-trick ke gawang Swiss, Ronaldo pada akhirnya bisa tersenyum, kala negaranya mengalahkan Belanda di final dengan skor 1-0. Satu golnya ke gawang Islandia, kini semakin menegaskan status Ronaldo sebagai top skor sepanjang masa level internasional. Yap, sebagaimana diketahui, sepanjang membela Portugal, CR7 telah mengemas 123 gol dan kini meskipun usianya sudah 38 tahun. Tercatat pemain Al-Nasar tersebut sudah mengemas 5 gol dalam 4 pertandingan di kualifikasi Euro 2024. Cristiano Ronaldo resmi menjadi pesepak bola pertama yang mencatatkan 200 caps bersama tim nasional versi Guinness Book of World Records. Piagam penghargaan tersebut diterima Ronaldo sesaat sebelum kick-off Islandia melawan Portugal. Yap, Ronaldo sendiri setidaknya butuh waktu 19 tahun dan 304 hari untuk mencapai penampilan ke-200 sejak debut pertama tim nasional Portugal ketika melawan Kazakhstan pada tahun 2003 silam. Kebagian itu kian bertambah kalau ia sukses mencetak gol kemenangan bagi Portugal di menit akhir. Sementara itu, usai laga, Ronaldo sendiri mengaku sangat bahagia dan sempat tak percaya diri bisa bertahan sampai sejauh ini. Saya sangat bahagia, ini satu momen yang Anda tidak menyangka bisa meraih 200 caps. Bagi saya, ini pencapaian yang sukar dipercaya. Untuk berada di dalam Guinness Book of World Records itu luar biasa. Tentu saja bisa mencetak gol membuatnya menjadi lebih spesial. Ujar Ronaldo dilansi dari situs resmi UEFA. Ya pada akhirnya, Ronaldo tetaplah Ronaldo. Dimana rekor demi rekor terus berdatangan menghampirinya. Tentu saja sebagai pecinta sepak bola, yang perlu kita lakukan hanyalah menikmati apa yang bisa disuguhkan Ronaldo. Atau bahkan Messi sekalipun di penghujung karirnya. Karena percayalah, meskipun itu Mbappé, Helen, atau siapapun, kemungkinan besar mustahil menyamai segala hal yang telah dicapai dalam versi rivalitas abadi. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Terima kasih telah menonton! Dan